Lintas Trijaya, Real News and Information 91.3 Trijaya FM Bandung, The Real News and Information Anida Simak, Lentera Iman, Special Outside Broadcast Disiarkan dari Fredo Coffee Shop, Jalan Merak Nomor 4 Bandung Assalamualaikum Wr. Wb. Profesional Trijaya dimanapun Anda berada Kita ketemu lagi seperti biasa setiap Senin sore setiap jam 4 sampai dengan jam 5 Kami akan selalu hadirkan perbincangan seputar dunia Islam dalam Lentera Iman Dan Alhamdulillah sore hari ini spesial sekali karena kita adakan Lentera Iman Spesial Outside Broadcast langsung dari Fredo Coffee Shop ya Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu lebih langsung Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya abis kita siaran Mangga langsung aja datang ke Fredo Coffee Shop Kita langsung siaran disini ya Dan hari ini kita membahas pesta dalam perspektif Islam Kami undang Anda di line SMS dan WhatsApp 081913 Nah profesional Trijaya Keliatannya kalau di jaman sekarang ini ya Pesta itu termasuk sebagai salah satu sarana untuk bersilah turahmi Tapi sudah menjadi sebuah gaya hidup pula gitu ya Keliatannya pesta ini dalam kehidupan manusia abad sekarang Dan semua pasti pernah mengalami yang namanya pesta Berbagai macam alasan dibalik pesta ini dilakukan gitu Baik itu pesta yang besar-besaran atau pesta yang kecil-kecilan gitu Seperti syukuran, hitanan, pernikahan, ulang tahun Bandung lagi ulang tahun yang keberapa? 207 ya Nah ini mungkin kemarin pestanya Profesional Trijaya kalau Anda ikutan ngebotram di sepanjang jalan Asia Afrika Nah itu pestanya Bandung ulang tahun Tapi bisa saja pesta ini merupakan salah satu bentuk syukur Dengan mengundang keluarga, kerabat, sahabat-sahabat gitu ya Pasti ada acara makan-makan juga disana Nah bagaimanakah Islam sebetulnya memandang pesta ini Dan seperti apa adab-adab dalam Islam yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah pesta Kita akan bahas Dan sudah hadir bersama kita narasumber kita seperti biasa Ustadz Yajid Kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini untuk Anda profesional Trijaya yang hadir di sini maupun yang di rumah Silahkan kalau misalnya Anda ingin bertanya ya Kami undang sekali lagi di 081913913 Lewat SMS dan Whatsapp Nah sebetulnya bagaimana Anda sendiri memandang pesta itu seperti apa? Berkaitan dengan pesta Kita yang pertama melihat posisi hukum asal Hukum asal ya Karena kita ketika berbicara dengan pesta Nanti kita akan melihat keanekaragaman kan dari jenis pesta itu sendiri Nah pesta ini Dari sisi hukum asalnya Kita akan melihat bahwa pesta bukanlah bagian dari ibadah mahtuh Nah bukan bagian dari peribadahan langsung Yang itu kepada Allah langsung Tapi berkaitan dengan aktivitas manusia bersama manusia yang lain Yang berkaitan juga dengan kebudayaan dan peradaban manusia Yang dari satu generasi ke generasi bisa berubah Yang dari satu zaman ke zaman yang lain Dari satu daerah ke daerah yang lain Juga bisa berbeda-beda Nah berbicara tentang masalah ini Kalau kita kembali kepada hukumnya yang asal Bahwa produk-produk kebudayaan manusia Produk-produk peradaban manusia Masalnya adalah ibaha Diperbolehkan Mubah gitu ya Mubah, diperbolehkan Hanya Diperbolehkan Itu yang perlu kita melihat Ketentuan-ketentuannya Apakah kemudian tetap pada kondisinya yang diperbolehkan Ataukah kemudian berubah menjadi dianjurkan Ataukah berubah menjadi dilarang Diharamkan gitu ya Nah ini akan kembali kepada aktivitas-aktivitas yang dilakukan Yang menjadi bagian dari pesta itu ketika diselenggarakan Oke Ustaz boleh cerita gak nih Ustaz Di zaman Rasulullah ada penggambaran pesta itu dilakukan gak Ya Pada zaman Rasulullah sendiri yang namanya pesta itu Kalau kita katakan bahwa orang berkumpul Bersukarya Atau orang berkumpul Kemudian ada jamuan seperti itu Itu terjadi Beraneka ragam Ada penyambutan orang datang Nah seperti misalkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah hijrah ke Madinah Itu pun masyarakat Madinah melakukan penyambutan Oh gitu Terhadap kedatangannya ada Habis perang disambut gitu ya Habis perang disambut gitu ya Habis perang disambut gitu ya Dan yang lain-lain seperti itu Kemudian juga pernikahan Dan yang lain-lainnya Kondisinya seperti itu Nah kalau sekarang nih Ustaz ya Di zaman sekarang Mungkin karena percampuran dengan budaya juga ya Ustaz ya Pesta seperti hitanan Itu kan sampai ada arak-arakan tuh Mungkin mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu Sampai mengarak-arak anak yang dihitan itu Itu termasuk pesta yang semacam apa Kalau dalam pandangan Islam Ustaz? Berkaitan dengan pesta-pesta itu Yang pertama Ukuran-ukuran ya Kalau kita melihat Acaranya gitu ya Berapa biaya yang dikeluarkan Nah ini sebetulnya Dalam syariat tidak diatur Sama sekali Tidak diatur Tidak diatur berapa batasannya Syariat hanya memberikan Kulu Wasyrobuk Walatusrifu Makan dan minumlah Jangan berlebih-lebihan Nah ukuran berlebih-lebihan Ketika mengundang orang Dan yang lain-lainnya Ini nanti akan berkaitan dengan Kemampuan seseorang Oke Kemampuannya ya Ya Kemampuan ekonomi seseorang Seperti apa Apakah kemudian Dia sanggup menanggungnya Katakanlah Kalau saya Misalkan Hanya ya mungkin Kalau untuk pesta Sampai ratusan juta Wah sudah berlebihan Kenapa? Ya gak punya kemampuan Muka-muka Karena gak punya kemampuan Untuk itu Tapi kalau kekayaan saya 500 miliar Misalkan gitu ya Pesta 1 miliar Pesta 1 miliar Ya itu masih berada Pada ruang kecil Sebetulnya mungkin Bagi kemampuan saya Jadi disesuaikan Dengan kemampuan gitu ya Itu yang pertama Kalau dari sisi besar Dan kecilnya Sebuah pesta itu Apakah ini dipandang Berlebihan dan tidak Ini yang pertama Berkaitan dengan Kemampuan Yang kedua Kemudian Kalau kita Menilai sebuah pesta Itu Yang diberikan Koridornya Oleh baginda Nabi Adalah Jangan memilih-milih Undangan Karena kaya Dan miskinnya Seseorang Oh gitu Kita menyelenggarakan Sebuah acara Sebuah pesta Yang teman-teman kita Atau saudara-saudara kita Yang kaya diundang Yang miskin gak Apalagi tetangga ya Pas banget tetangga Nah itu gak diundang Nah itu Tapi kita Melihat kemampuan kita Bagaimana Nah disitu Kemudian kita Melihat Siapa yang Paling dekat Yang pertama Kita pertimbangkan Adalah siapa yang Paling dekat Yang paling dekat Tidak kita Pilah Karena kaya Dan miskinnya Yang kaya Kita undang Yang miskin juga Kita undang Karena Akan menimbulkan Kecemburuan sosial juga ya Ustaz Orang kelihatan Langsung Ada mewah-mewah Ada makanan-makanan Kelihatan dari luar Tau-tau Dicuakin aja Jadi ada prasangka Bukan hanya Kemudian Apa namanya Menimbulkan kecemburuan Tapi juga Menimbulkan Bisa menimbulkan Sakit hati orang Wah Bahaya Ayong matirianggap Bisa menimbulkan Bisa menimbulkan Bisa menimbulkan